selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertambangan berkumpul dan juga bisa mengejarkan tugas bersama dan juga sharing-sharing bersama teman-teman kita langsung masuk lagi nah sekarang saya memasuki tangga yang akan menuju ke baratarium biologi teman-teman disini ada instruktur laboratorium biologi selamat datang di laboratorium biologi main geologi center of excellence assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sampaikan selamat datang di teknik pertambangan UNISBA dan selamat datang juga di laboratorium biologi UNISBA perkenalkan saya Deni Mildan selaku laboran dari laboratorium biologi UNISBA di bawah pimpinan kasih laboratorium Pak Indra Karnawicak sana kami disini bertanggung jawab terhadap fasilitas dan kegiatan yang diadakan di laboratorium geologi UNISBA ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang lab geologi UNISBA secara umum jadi lab geologi UNISBA ini menghususkan diri di bidang geologi yang berkaitan dengan dunia pertambangan secara khusus kami membawahi tiga mata kuliah dan praktikum yang pertama ada geologi umum atau yang di kurikulum terbaru nanti disebut sebagai geologi dasar itu kurang lebih membahas mengenai hal-hal umum tentang geologi ruang lingkup geologi apa itu geologi kemudian proses-proses apa yang berlangsung di bumi ini dalam ruang lingkup ilmu geologi secara umum kemudian ada juga petrologi dan mineralogi kalau ini lebih khusus membahas mengenai batuan dan mineral jenis-jenisnya cara mengidentifikasinya kemudian kaitannya dengan dapat mineral ekonomis dan tentunya jadi sangat berkaitan dengan dunia pertambangan di mana tambang itu sangat terat kaitannya dengan batuan dan mineral yang ekonomis disitu kuncinya kemudian yang terakhir adalah geologi struktur geologi struktur sendiri lebih khusus membahas tentang roman muka bumi atau arsitektur bumi yang terbentuk akibat deformasi atau perubahan ukuran dan bentuk dari material yang ada di bumi dalam hal ini batuan akibat gaya-gaya yang terjadi di bumi contohnya misalkan dari gaya-gaya tektonik seperti itu dari bergakar nempeng nah itu nanti masuk pembahasannya dalam geologi struktur selain membahas tentang masalah itu geologi struktur juga menitik beratkan kepada bagaimana mengaplikasikan konsep-konsep geologi struktur dengan kaitannya di dunia pertambangan misalkan bagaimana cara mengidentifikasi struktur rekahan pada batuan sehingga nantinya kita bisa menyimpulkan potensi longsoran dari sebuah lereng misalnya ataupun misalkan dengan memahami geologi struktur kita bisa memahami bagaimana bentuk sebuah pendapan batuan dan mineral sehingga dapat memudahkan kita di dalam proses eksplorasi maupun interpretasi yang nantinya akan mempermudah kita juga untuk diproses penambangan dan perencanaannya nanti seperti itu kurang lebih selain kita juga membawahi tiga praktikum tadi kita juga tentunya memfasilitasi kegiatan lainnya di Prodi Pertambangan UNISBA yang berkaitan dengan bidang geologi tentunya misalkan penelitian dosen kemudian pengabdian masyarakat yang diadakan oleh dosen ataupun mahasiswa kita juga memfasilitasi itu karena kebetulan di Lab Prodi Pertambangan Geologi ini juga ada berbagai fasilitas yang memungkinkan kegiatan tersebut contohnya ada peralatan survei lapangan survei geologi seperti kompas, GPS kemudian ada juga peralatan-peralatan pendukung lain misalkan ada komputer kemudian ada mikroskop dan lain sebagainya itu semua bisa digunakan selain untuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di laboratorium bisa juga digunakan untuk kegiatan di luar itu seperti penelitian ataupun pengabdian masyarakat seperti itu dan satu hal yang spesial dari Laboratorium Geologi adalah kegiatan lapangan yang biasanya diadakan di akhir semester kebetulan untuk sekarang kegiatan kita mungkin akan menitik beratkan di kegiatan online jadi mohon bersabar semoga di akhir semester nanti kita bisa mengadakan kegiatan lapangan jadi kita sama-sama bisa merasakan bagaimana serunya kita belajar di lapangan sama-sama sekali lagi saya ucapkan selamat datang di teknik pertambangan UNISBA selamat datang di Laboratorium Geologi nantinya kita akan bertemu di semester 1 geologi dasar nanti kita akan bertemu selamat belajar selamat menimpa pengalaman juga terima kasih sekian yang dapat saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke salah satu praktikum yang ada di Laboratorium Geologi itu adalah praktikum geologi struktur dimana praktikum geologi struktur ini di dalamnya akan membahas tentang struktur geologi nah struktur geologi sendiri ini terbagi menjadi dua ada struktur geologi primer dan juga struktur geologi sekunder tapi untuk di praktikum geologi struktur ini bahasan inti yang akan kita bahas atau kita capai adalah di struktur geologi sekundernya itu sendiri nah di struktur geologi sekunder itu ada terbagi lagi menjadi tiga ada yang namanya lipatan, kekar, dan juga sesar nah untuk lipatan sendiri itu merupakan hasil perubahan bentuk atau volume yang dia itu biasanya berupa lengkungan seperti ini nah nanti ada yang namanya antiklin dan juga simplin di dalam si lipatan ini terus ada juga yang namanya kekar kekar itu adalah kekahan batuan yang tidak mengalami pergeseran ada juga yang terakhir adalah sesar sesar itu merupakan kekahan batuan yang dia mengalami pergeseran nah untuk praktikum geologi struktur ini dia banyak ya aplikasinya untuk di dunia pertambangan salah satunya itu ada di bidang geologi teknik atau geotek nah untuk di geotek sendiri output dari praktikum geologi struktur ini kita bisa menganalisis longsoran apakah dari suatu lereng misalkan kita ada ditambang nih terus ditambang ada lereng nah lereng itu tuh apakah dia stabil atau tidak dan kalaupun dia tidak stabil apakah dia mengalami longsoran dan longsorannya itu termasuk ke dalam longsoran apa salah satunya ada disini nah kita contoh kita ambil saja di ditambang ya untuk ditambang sendiri untuk geologi teknik ini atau geotek ini kita mengambil data berupa strategik atau kedudukan dari kekar misalkan kita punya 50 data kekar nah 50 data kekar ini nantinya kita akan plotting di yang namanya steronet nah ini ada namanya steronet smithnet nah setelah kita plotting nantinya kita akan mendapatkan suatu bidang yang ini ada bidang kekar 1 dan juga kekar 2 terus juga kita dari geotek ini kan kita akan akan mendapatkan suatu sudut geser dalam itu dari hasil uji laboratorium biasanya nah nanti dari SGD itu ketika kita plotting kita akan mendapatkan suatu lereng kalau misalkan ini adalah longsoran-longsoran bagi kenapa? longsoran bagi itu terbentuk ketika adanya perpotongan kekar nah bisa kita lihat disini yang disini ada kekar 1 terus juga ada kekar 2 yang ini dia ada perpotongan terus kita juga plotting lereng nah ada segitiga yang membentuk ada segitiga yang terbentuk dari lereng, kekar 1, dan kekar 2 ketika segitiga itu ada di dalam sudut geser dalam itu akan menandakan bahwa lereng tersebut berpotensi untuk longsoran setelah mempelajari praktikum di kampus selanjutnya kalian bakalan mempelajari praktikum di lapangan ini merupakan salah satu contoh paket kekar atau yang tadi telah disebutkan struktur geologi kekar dimana struktur geologi kekar itu merupakan rekahan yang perlu mengalami pergeseran dan yang terbentuk hasil dari gaya geologi dari proses pengukuran kekar itu sendiri terbagi menjadi dua ada dua metode pengukuran kekar yang pertama metode scanline dan yang terbentuk itu metode inventory biasanya pada proses metode scanline dia digunakan untuk bidang geoteknik dan yang inventory biasanya digunakan untuk bidang eksplorasi oke dalam pengukuran kekar kalian terdapat dua alat yang harus kalian persiapkan yang pertama kompas yang kedua pepan dada kompas disini dia mempunyai prinsip pengukuran arah dan kemiringan dimana setiap kekar itu pastinya dia mempunyai kedudukan yang dimana kedudukan tersebut terdiri dari arah dan kemiringan berikut contoh pengukuran kekar di lapangan ketika kita menemukan bidang seperti ini berarti langkah selanjutnya yang kita amati yaitu kita menentukan dipingnya atau kemiringannya yang mana dia kemiringannya ke sini dan kemiringan ke sini kemudian oh sorry sebelum itu kalian harus mengetahui dulu prinsip kaedah tangan kiri yang dimana penentuan untuk kedudukan kekar ada arah dan ada kemiringan ketika penentuan diping kalian juga pasti bakalan menentukan arahnya berikut pengukuran kekar nah ini merupakan arah yang dimana arah tersebut dalam kompas bisa diukur berdasarkan nipo tabung nipo bulat selanjutnya pengukuran diping langsung seperti ini menggunakan klimometer atau nipo tabung sudah dapat nilainya nanti setelah dapat nilainya nilainya ditulis di kertas dan diolah berdasarkan kebutuhan masing-masing oke teman-teman perhatikan selamat datang di laboratorium ideologi kali ini teman-teman akan belajar mengenai praktikum mineralogi dan petrologi yang teman-teman perhatikan akan temui di semester ketika nah kalau kita bahas secara sederhana petrologi itu adalah ilmu yang kita belajari tentang batuan dimana di dalamnya kita bisa belajar komponen-komponen apa yang menyusun batuan baik itu mineral kristal ataupun menyusun-nyusunnya kemudian kita juga belajar mengenai alat-alat apa saja yang harus kita siapkan untuk menyusun batuan sehingga kita tahu nama batuannya itu apa sih nah setelah itu teman-teman juga nanti akan ditunjang dengan lat-lat muskroskopi disana ada muskroskopi nah untuk lebih lanjut mungkin teman-teman dan disini bisa jelasin langsung praktikan ini yang pertama adalah kita mencari bentuk gistal dari bentuk kristal sendiri kita yang pertama adalah mencari sungguh utama sungguh utat dari si kristal itu sendiri misalkan ini ketika kita putar 90 derajat apakah dia bakalan sama bentuknya dari si bidangnya nah ketika dia sama berarti dia sebaginya 360 per 90 nah kemudian diputar lagi sama kan 90 nah diputar lagi 90 berarti sama dengan 4 nah itu kan berarti namanya adalah tritagonal bipiramida selanjutnya pen descripsi mineral nah disini mineral sendiri yaitu sinyawaan organiknya yang tertentu secara alami jalan dan keputusan oleh sistem kristal tertentu nah disini untuk dalam pen descripsi suatu mineral kita melihat ini mineral untuk melihat warna kita bisa menggunakan skala warna nah tetapi jika kita ingin melihat warna asli dari seminar tersebut kita bisa menggunakan bahan atau alat deskripsi dari posel dimana kita menggunakan kombinasi pada posel nah jadi itu kita terlihat warna aslinya itu putih nah terus setelah itu kita melihat keterasan menggunakan kaca keberpen ataupun baik kuku nah jika kita menggunakan kuku dengan kuku kita digores tapi tidak digores berarti itu lebih dari 2,5 nah sehingga dari tanggungan kaca nah kacanya digores berarti mineral tersebut memiliki kerasan 2,5-5,5 nah setelah itu kita menemukan keterangan keterangan batuan nah untuk batuan sendiri dalam kaca lagi dibagi menjadi 4 yaitu ada batuan bepuk batuan plastik turun sedimen dan napalok nah disini ada contoh seperti batuan bepuk dimana dalam keterangan batuan bepuk sendiri kita sama melihat perwarna itu dalam skala warna tetapi di dalam batuan bepuk secara terbagiannya 2 yaitu connectorship kita bisa melihat mineral yang ada khusus pada batuan bepuk atau pada mineral seribawan kita bisa melihat menggunakan blue nah seperti ini jika sudah terlihat maka kita sudah mengetahui isi mineral itu satu pada batuan bepuk sekarang melalui praktikum di lakonatari biologi ini ada praktikum biologinya saat nanti kalian akan diajarin secara mengetahui perhatian baik itu terbuka mineral terbuka batuan sampai dengan pembacaan peta biologi sebelum kita berlanjut biologi jodan kalian akan cukup duduk di biologi dasar mungkin bisa ditelaskan sama teman 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 kita petun biologi dasar ini membahas mengenai pembacaan peta biologi dan mengenai pengetahuan arah sumpai untuk pembacaan biologi ini adalah serata dibantul dari peta biologi sendiri yang lantinya menikormasikan merupakan simbol informasi batuan struktur biologi serta umumnya sebagiannya ada alat sumpai salah satunya adalah alat sumpai GPS berfungsi untuk tracking dan posisi koordinat yang nantinya berbentuk koordinat yang dikuangkan dalam ketarasan untuk perdiatan pengertaan biologi oke pengetahuan pengaplikasian dalam lapangannya itu terdapat kenapaan nah untuk pengukuran kenapaan ini kita membutuhkan alat juga yaitu yang kompas nah itu untuk pengukurannya ada slide ini nah ini untuk slide itu dia ini dan ini dengan tujuan untuk mengetahui kemelingan batuan dan kemalusan batuannya gitu lalu pengaplikasian gelap lanjutnya yaitu menggunakan palu untuk batuan yang pertama ini ada palu ini palu untuk penggunaannya ini sangat berbeda ini untuk palu sedimen ini untuk batuan bekuk untuk penggunaannya batuan bekuk kita membuat dulu pola gini ya nah sudah membuat pola langsung kita pukul oke jadi selanjutnya untuk batuan sedimen kita memukul dulu langsung sudanya menconggal oke baik paling itu saja sekilas mengenai laboratorium geologi terima kasih banyak semoga ilmu yang kami berikan dapat bermanfaat sekian dari kami main geologist center of excellent dan inilah teman-teman selanjutnya kita ke laboratorium pelan saya mau prosyuki dan menuruni laboratorium biologi disini terdapat dati-dati yang dipelajari di laboratorium biologi lakum selamat datang di laboratorium penguahan bahan kalian dari laboratorium tambang unisba silahkan jadi kita dibagi dua menjadi sub lab dari pada laboratorium oleh bahan galih itu sendiri yang pertama ada lab kering dan lab basah kita ke lab kering dulu di lab kering ini ada beberapa perawatan yang digunakan yang pertama sudah jauh kasar dan beberapa alat penghancur jadi di lab kering ini batu yang dibawa daripada side yang telah dikeruk atau diledakkan diperkecil ukurannya dan diperhalus nah misalnya ini ada jauh keraser yang nantinya batuan dimasuk sehingga diremukan ukurannya menjadi lebih kecil nah dan boleh tahu dari para penonton sekalian kita ini pakai skala lain sekali lagi bukan skala lapangan atau skala perusahaan karena yang di perusahaan jauh lebih besar daripada ini mungkin sebesar bangunan sebesar rumah nah sedikit cerita kita disini ada bol mil yang medianya menghasilkan batu oleh bola-bola baja jadi kalau bisa dilihat nanti si bola baja ini dimasukkan ke dalam alat bol mil ini sehingga nanti diperi gaya yang akan menumpuk batuan-batuan yang ada di dalamnya kurang lebih seperti itu dan alat-alat yang ada disini kurang lebih sama penggunaannya untuk memecah ukuran dari batuan yang besar menjadi lebih kecil kita bertingkat saja kita ke dalam lapangan silahkan di lapangan ada beberapa alat banyak salah satunya dorang lapangan kenapa disebut lapangan karena kita menggunakan media air secara-cara kerjanya bahan kalian yang telah ditambang diberaikan disini dan ditambah air selalu digoyangkan kenapa digoyangkan karena nanti air yang menjadi media akan memisahkan si bahan galian utama yang menjadi pencarian kita dan dipisahkan oleh bahan galian yang menjadi pengikut mineral pengikutnya sehingga nanti bisa dipilih mana mineral utama dan mineral pengikutnya lalu disini ada alat flispo sama jadi rata-rata bilet basah ini menggunakan media air semuanya yang tujuannya hanya memisahkan mineral utama dan mineral pengikutnya mineral berharga sehingga nanti mineral pengikutnya yang berat jenisnya lebih rendah dan lebih berat terpisah dan yang lebih rendah biasanya terbuangkan dan terbawa oleh air kurang lebih di lab pengolahan bahan galian seperti itu mari kita lanjut ke lab tambang yang selanjutnya adalah lab geomekanika ada mekanika batuan dan mekanika air tanah terbawa 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 Hai hari kita ke biar biomekanika jadi lab tambang ini punya beberapa Hai gimana nih teman-teman tertarik aja di stak beberapa biologi dan juga stak Hai tak berarti yang kemalahan hai 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 sekarang kita mau ke berasorium Nah para penonton sekalian Adik-adik Sekarang kita ada di lab Geomechanica dan lab Pensilasi tambang dari Laboratorium Tambang Nisba Bisa dilihat Disini ada beberapa sampel Yang nantinya Outputnya menjadi hasil Poring atau pembuaran Yang dimana lab geomechanica Ini Berguna atau tujuannya untuk Mengukur Kekerasan batuan Karena ada kampi Baik Nah disini dulu Kalau misalnya kita Membawa hasil poring Biasanya kita memotong Si sampelnya itu Sesuai Peruntukan untuk alatnya Kita punya alat memotong disini Kalau ada timbangan Berat di Nis Dan macam-macam alat Oh iya teman-teman Malah mengingatkan juga Untuk Memasuki lab tambang itu Harus Sakti ya Jadi menggunakan Apa yang dilengkap Ya disini ada beberapa alat Yang nanti Adik-adik mungkin Akan mengalami juga Praktikum Dari lab ini Kita disini Menggunakan Tenaga listrik Utamanya Kalau di lapangan Biasanya Dia menggunakan solar Atau Pembakaran oleh batu bara Tapi kan kita bicara Skala lab Kita diujinya Dengan Menggunakan Lid Nah Ini adalah Miniatur Daripada Ventilasi Di dalam tambang Gimana Udara bersih Bisa masuk Dan udara kotor Atau gas-gas berbahaya Harusnya keluar Sehingga Nanti para penambang Atau Ahli tambang Yang memeriksa Di dalam Tambang underground Di dalam tanah Di dalam peromongan tanah Itu Tidak menghirup Udara-udara beracun Mungkin bisa Mereka Bekerja lebih Jangan Untuk menghasilkan Hasil yang optimal Seperti itu Nah Teman-teman Kita lihat Ini ada Sample yang telah Di uji Contoh sampel Contoh sampel Yang telah di uji Biasanya Sampelnya itu Rasa Karena telah Diberi Gaya Kita Analangkan aja ya Misalnya sampelnya Disimpan disini Ini adalah Alat Untuk Menekan Supaya Batuannya Terlihat Kekuatannya Sampai Seberapa Mampu Menahan tekanan Karena kita Di area Tambang itu Biasa dilewati Oleh truk-truk Yang memang Tetapnya besar Alat berat Sehingga Nantinya kita tahu Sampai Seberapa kuat Sebuah terowongan Yang dibangun Di bawahnya Untuk menahan Kekuatan tersebut Lalu ada sedikit lagi Ini pengujian Mekanika tanah Sama halnya Dengan Batuan Ada Konsolidasi Elektrik Penfektion Elektrik CDR Itu sama saja Untuk mengukur Kekerasan Atau Kekuatan tanah Itu sendiri Nah kita Sekarang Koleh terakhir Kita Koleh Peledakan Teman-teman Seru banget kan Kita disini Baru Menalim Tiga Baru Terima Aja Teman-teman Semua Seru kan Belajar Di teknik Pertanungan Ini Nah Selanjutnya Kita Bakal Lanjut Ke Berterium Tambang Lain Teman-teman Pada penasaran Biasi Kayak bakal Belajar Apa aja Kedepannya Dan itu Tengah tertarik Mau jadi Staff Berterium Jadi Tidak sampai Mana aja Sudah ke Berterium Biologi Berterium Pengolahan Dan Berterium Biomekanika Oke Jadi teman-teman Sekarang kita akan Ke lab Pelendakan Yang Tidak terlalu jauh Ada yang di atas Yang berusaha Melayu Biomekanika Mari Perlu teman-teman Ketahui juga Kalau disini Kita kenal Untuk anak-anak Tambang Terdiri Itu tangga batu Jadi tempat Mereka berkumpul Tempat kerekan Biasanya berdiskusi Biasanya disini Mari Untuk teman-teman 2021 Kita punya gedung Studio center Disini Biasanya dilakukan Untuk rapat-rapat Yang besar Untuk pengarahan Dan untuk Yang lain Sebagainya Teman-teman Ada fasilitas Untuk Makan siang Biasanya Kalau kita nanti Bisa offline Ataupun hybrid Jadi teman-teman Bisa Ngobrol dengan Teman-teman Disini Untuk Apapun Teman-teman Bisa Oke teman-teman Disini Untuk lab Peledakan Akan terbagi Menjadi Untuk lab tambang Khususnya akan terbagi Menjadi beberapa Bagian lab Yang pertama tadi Teman-teman Sudah ada di lab Biomekanika Yang sekarang Teman-teman Akan masuk ke lab Peledakan Yang akan dipandu Langsung oleh Pada Selamat datang lagi Di laboratorium Teman-teman Di laboratorium Teknik Peledakan Oke kita masuk Nah biasanya Kita disini itu Belajar teori dulu Mengapa demikian Karena Kalau lapangannya Praktikumnya Langsung Kita belum punya Laboratorium Untuk Selanjutnya Merangkai Atau Membuat Peledakan Itu sendiri Kita masih Belajar Teori-teori Dan Alat-alat Suppliernya Itu Dipasok Sama PT. Dahana Dahana Indonesia Nah Kalau Yang Penonton Boleh tahu Jadi di Gudang Peledak Itu Ketika kita Akan Meledakan Suatu Bahan Galian Ijirnya Itu Untuk Memasuki Dan Mengambil Alat Dan Bahan Peledak Itu Harus Melewati Tiga Tiga Kunci Pemegang Gudang Tersebut Yang Pertama Ada Kunci KTT Kedua Ap Peledakan Dan Ketiga Kepala Kepolisian Karena Kita Bisa Disebut Sensitive Dalam Masalah Peledakan Ini Karena Undang-Undang Yang diatur Memang Sangat Ketat Kurang lebih Seperti Itu Lain Tampang Sendiri Untuk Praktikum Teknik Peledakan Kami Pernah Melakukan Praktik Atau Kunjungan Lapangan Beberapa Tahun Kemarin Sebelum Terjadi Pandemi Covid Ini Di Salah Satu Perusahaan Dan Kami Melihat Memang Peledakan Dari Jauh Karena Aturan Yang Resmi Itu Alat Itu Harus 250 Meter Jauh Dari Posisi Ledakan Dan Manusia Itu Harus 500 Meter Jadi Kalau Misalnya Melihat Peledakan Langsung Kita Tidak Boleh Dekat Dengan Adik Adik Perlambis Seperti itu Di Laboratorium Teknik Peledakan Nanti Kita Bakalan Bertemu Di Semesta Depan Baik Untuk Lep Tambang Mungkin Dicukupkan Hanya Ada Tiga Tadi Sudah Dari Geomekanik Pengolahan Dan Juga Ada Peledakan Sekarang Kita Ke Laboratorium Explorasi Mari Oke Untuk Laboratorium Explorasi Tidak terlalu jauh Teman-teman Kita Hanya Terlalu Untuk Lokasinya Laboratorium Explorasi Berada di Lantai Dua Sekarang Kalau Bisa Panggil Kanan Posisinya Tidak Berada Di Lantai Dua Ataupun Dantai Diga Hanya Itu Berapa Ada Saja Kita Bisa Dapat Kelaboratorium Explorasi Di Laboratorium Explorasi Teman-teman Akan Bagaimana Ada pun Perbetaan Ada pun Explorasi Jadi Nanti Teman-teman Dihakirkan Menjadi Seorang Explorasi Yang Baik Dan Juga Perbetaan Yang Baik Disini Untuk Laboratorium Explorasi Teman-teman Nanti Akan Mempelajari Yang Pertama Mungkin Laboratorium Yang Kedua Ada Laboratorium Explorasi Dengan Alat-alat Yang Sudah Disiapkan Teman-teman Nanti Tinggal Belajar Bagaimana Menjadi Explorasi Yang Baik Silahkan Lata Masuk Iya Nah Di Laboratorium Explorasi Ini Ada Ruang Kasih Kemudian Disini Ada Ruang Laboran Disini Ada Ruang Praktikum Ruang Praktikum Dan Disini Ada Ruang Asisten Oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang Di Laboratorium Eksplorasi Prodi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Isla Bandung Nah Disini Saya Menjelaskan Hal-hal Apa saja Yang Ada Di Laboratorium Eksplorasi Ini Mungkin Yang Pertama Akan Saya Jelaskan Mengenai Struktur Organisasinya Nah Paling Atas Ada Kepala Seksi Laboratorium Nah Kepala Seksi Ini Mengurusi Membina Membina Laboratorium Membina Instruktur Dalam Melakukan Segala Aktifitas Laboratorium Di Dalamnya Nah Jabatan Ini Diampu Oleh Insinyur Donog Stmt Kemudian Ada Juga Laboran Laboran Itu Dia Mengurusi Perihal Administratif Laboratorium Nah Jabatan Ini Diampu Oleh Imam Agadin Ata SP Lanjut Setelah Itu Ada Instruktur Instruktur Yang Terdapat Di Lep Ini Terhitung Jabatan Ini Diampu Pada Tahun Ajaran 2021 2022 Mungkin Dari Atas Ada Jena Bang Angel Yaitu Saya Sendiri Sultan Kintadali Dari Kumbah Hidla Kemudian Ada Sekretaris Sekretaris Diampung Oleh Sandi Haridiyamsa Bendahara Adalah Rizal Di Fadila Kemudian Ada Logistik Logistik Itu Padlan Al-Hansar Setelah Itu Ada Media Media Juga Diampung Oleh Sandi Haridiyamsa Kemudian Ada Koordinator Praktikum Perpetaan Itu Ada Polen Aurelio Dan Jifan Akbar Setelah Itu Ada Koordinator Praktikum Teknik Eksplorasi Nah Itu Ada Bang Tesar Ilang Temani Sama Abian Gugus Panjadi Nah Untuk Struktur Organisasi Mungkin Seperti Itu Selanjutnya Kami Akan Bahas Mengenai Kegiatan Praktikumnya Kegiatan Praktikum Apa Saja Yang Ada Di Dalam Lab Ini Mungkin Bisa Langsung Dijelaskan Oleh Abang Tesar Silahkan Baik Terima Kasih Bang Sultan Telah Mempersilahkan Saya Untuk Menjelaskan Laboratum Eksplorasi Di Laboratum Eksplorasi Ini Memiliki Dua Praktikum Yaitu Praktikum Perpetaan Pada Semester 4 Yang Membahas Perihal Peta Perpetaan Dan Untuk Praktikum Selanjutnya Ada Praktikum Eksplorasi Teknik Eksplorasi Ini Dilakukan Pada Semester 5 Yang Membahas Perihal Suatu Kegiatan Yang Mencari Suatu Bahan Galian Untuk Diidentifikasi Dianalisa Dan Juga Untuk Mendapatkan Hasil Berupa Data Kualitas Dan Juga Kuantitas Untuk Jika Memungkinkan Ketika Dilakukannya Suatu Penambangan Mungkin Alat-alat Yang Digunakan Pada Laboratum Ini Akan Dilanjutkan Oleh Bang Rezali Bang Silahkan Bang Rezali Baik Terima Kita Bisa Lihat Ada Dua Meja Berisi Diatas Terdapat Beberapa Alat Yang Menunjang Dalam Kegiatan Baik Itu Praktikum Perpetaan Dan Praktikum Teknik Explorasi Yang Pertama Saya Menggunakan Alat Ini Yang Sebut GPS Kedua Itu Ada Kompas Kompas Biologi Lalu Kita Di 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 Sini Ada Total Station Total Station Teodolip Water Serta Disini Ada Drone Terus Kita Sini Dulu Ini Ini Namanya Statik Fungsinya Buat Apa Fungsi Statik Ini Dimana Salah Satu Instrument Yang Menudah Untuk Terdiri Ketiga Alat Ini Total Desen Tadolip Berserta Water Pass Nah Disini Sebelah Total Desen Terdapat Prisma Prisma Ini Sebagai Instrument Dimana Sebagai Salah Satu Objek Yang Di Dibak Ditembak Oleh Total TCR Nah Berikutnya Ada Rambu Ukur Dimana Rambu Ukur Ini Merupakan Objek Yang Diukur Atau Ditembak Oleh Alat Dua Ini Terdolip Beserta Terdolip Terdolip Nah Pada Dasarnya Alat Alat Yang Berada Di Meja Satu Ini Secara Garis Besar Memiliki Fungsi Yang Sama Dimana Untuk Mengukur Suatu Area Wilayah Baik Bentuk Lahan Ataupun Area Dari Suatu Lahan Yang Diukur Nah Di Hasil Dari Pengukuran Ini Dari Alat Yang Berada Di Meja Satu Dapat Berupa Satu Keta Topografi Mungkin Untuk Lebih Jelas Nanti Di Lanjut Dibahas Di Ketukum Perkataan Untuk Alat Yang Berada Di Meja Pertama Selanjutnya Kita Ke Meja Kedua Disini Ada Satu Kotak Satu Kotak Ini Merupakan Satu Alat Geolistrik Merupakan Metodogi Fisika Dalam Explorasi Geolistrik Ini Digunakan Untuk Mengetahui Resistifitas Dari Suatu Batuan Yang Berada Di Dalam Bawah Permukaan Tanah Dengan Mengalirkan Arus Torik Arus DC Dengan Tegangan Yang Tinggi Dimana Sebagai Pengukuran Dengan Menggunakan Alat Alat Geolistrik Ini Didapatkan Suatu Profil Atau Lapisan Batuan Berada Di Bawah Permukaan Tanah Selanjutnya Ada Mikroskop Mikroskop Ini Digunakan Untuk Uji Lab Dimana Hasil Dari Kegiatan Explorasi Di Lapangan Kita Memperoleh Sampel Bisa Dilihat Di Sebelah Belakang Itu Merupakan Sampel Hasil Dari Kegiatan Explorasi Nah Hasil Dari Explorasi Dimana Sampel Nya Itu Akan Melewati Preparasi Dulu Sehingga Nanti Bakal Dibuji Mereka Menggunakan Mikroskop Sample Yang Biasa Digunakan Itu Berupa Sample Sayatan Dipis Sayatan Dipis Dibuji Ini Dimasukkan Sehingga Kita Dapat Tahu Petrografi Dari Batuan Atau Kandungan Dari Biasa Dari Batuan Yang Kita Teliti Berikut Ini Mungkin Alat Terakhirnya Ada Steroskrop Cermin Steroskrop Cermin Ini Memiliki Fungsi Atau Biasanya Digunakan Untuk Menganalisis Hasil Dari Kegiatan Pengindiran Jauh Atau Citrasetelit Hasil Dari Kegiatan Pengindiran Jauh Atau Citrasetelit Ini Ini Ada Berupa Fotodara Ini Fotodara Kita Hasil Dari Kelihatan Pengindiran Jauh Kita Simpan Di bawah Dengan Catatan Kodanya Harus Sama Berdekatan Selanjutnya Mungkin Kita Amati Melalui Trophong Ini Seperti Itu Mungkin Pengenalan Sekilas Dari Saya Untuk Beberapa Alat Mungkin Nanti Untuk Lebih Selanjutnya Dan Detailnya Bisa Kita Bahas Di Pertemuan Kita Di Praktikum Baik Itu Perkataan Mungkin Eksplorasi Ya Terima kasih Untuk Abang Tesa Dan Abang Grizali Yang Telah Memamparkan Kegiatan Praktikum Dan Fasilitas Serta Peralatan Apa Saja Yang Dibait Oleh Sekian Pemamparan Dari Kami Tunggu Kawan Kawan Semua Di Praktikum Laborat Eksplorasi Assalamualaikum Waalaikums Waalaikums Baik Untuk Laborat Remusporasi Mungkin Teman-teman Sudah Perniat Ada Beberapa Mata kuliah Ataupun Ada Beberapa Mata pelajaran Yang akan Teman-teman Dipelajari Karena Di laboratorium Biologi Dengan eksplorasi Ini Teman-teman Tidak jauh Mempelajari Batuan Bagaimana Siklus Batuan Terjadi Bagaimana Peminalisasi Terjadi Teman-teman Akan Mempelajari Semuanya Di Biologi Juga Eksplorasi Sekarang Kita akan Lanjut ke Laboratorium Perencanaan Yang terakhir Untuk Jalan Sebetulnya Kita bisa ke atas Tapi Mari kita Jalan Mempelajari Oh ya Untung Di Laboratorium Kita Selain Ada Laboratorium Terjurusan Kita punya Laboratorium Terjadi Dan Sekarang Fisikanya Terjadi Mari Terjadi Dari semua laboratorium yang laksan teman-teman pelajari, tidak lepas akan ada kegiatan ekskursi. Ekskursi ini kegiatan lapangan yang akan dilakukan ataupun praktek yang teman-teman pelajari secara teori, nanti akan kita laksanakan secara di lapangan. Karena kan kita butuh pengetahuan lapangan untuk memperkuat teori kita yang kita belajar di kampus. Untuk teman-teman, untuk gedung ini sendiri ada 4 lantai, perencanaan berada di lantai paling atas, yaitu lantai 4. Mari. Untuk teman-teman, disini kita biasanya ini tuh kantin. Kita biasa menamai ini adalah rooftop, jadi karena kantinnya berada di lantai paling atas, kita nampai lebih baik. Kalau tidak juga nanti bisa berdiskusi disini, melakukan tugas, dan manapapun bebas. Sekarang kita akan memaksudkan lapangan laporan, dan kita akan belajar bagaimana merencanakan suatu pertabangan dari awal kegiatan sampai awal kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, guys. Silahkan. Silahkan. Silahkan masuk teman-teman. Ayo. Kita lihat Ini selamat datang di Los Perancangan Kami disini Akan mengajarkan Suat Macari kita itu ada Dua ya disini Untuk pertambangan itu Atau untuk main plan Disini kita biasanya Bikin kit seperti biasa Nah mungkin kita akan Lihat dulu strukturalnya Disini Struktural di Powerpoint Kami di Praktikum perencanaan ini Ada beberapa Itu ya seberapa Struktur organisasi Yang diantaranya itu Bagi mana biasanya Pak Adana menjadi Praktik kita Lalu Kam Wahyu Sebagai laboransi kita Lalu saya sendiri Sebagai general manager Lalu ada Bang Satri Raji Yang disabsi saya Ini menjadi skreptaris Lalu ada Pak Agrib Sebagai dendah arah Nah disini kita ada Dua praktikum Praktikumnya yaitu Tambang terbuka Dan tambang bawah tanah Dimana tambang terbuka ini Ada koordinator praktikum Dan koordinator projek Nah untuk koordinator praktikumnya sendiri Itu adalah Erbil Rahman Akbar Sedangkan koordinator projek itu Bang Risut Samir Lalu ada juga Di koordinator Tambang bawah tanah Itu Bang Nurhadi Aikidodo Sedangkan Koordinator projeknya Itu dikontrol oleh Bang Bagia Dari angkatan 16 Lalu ada juga Kita punya Medinfo Medinfo ini Kita serangkan Seakhirnya Bang Kebangun Sidayat Yang mungkin Nanti akan Segera masuk Lalu ada Asisten-asisten Disini Nah Ini asisten kami Ada 10 orang Yang 8 orang itu Asisten aktif Dan 2 orang itu Asisten pendamping Jika kita Lihat bahwa ada Bang Asya Sama Kak Dewi Itu adalah 2 asisten Komitim Kami Yang sudah lulus Sudah memiliki Gelar Tertimana teknik Lalu disini Ada saya Ada Bang Kepit Ada Pak Agri Bang Heri Bang Yusuf Samir Bang Badiak Bang Badiak Bang Badiak Di Praktikum kali ini juga Kita menggunakan Micromine Nah Micromine itu Dibagi 2 Yaitu ada Bagian Biologi Dan bagian Mending Mungkin untuk Bagian Biologi Akan dijelaskan Oleh Bang Satrio Haji Silahkan Bang Satrio Oke Baik Sebenarnya Buat Tambang terbuka Untuk bagian Biologi itu Simple aja sih Cuman Intinya itu Ada di blok model Kalau sampai bagian Bang Biologinya Nah si blok model ini Didapat dari Data-data Drill Hall Sama Litologi Yang paling penting Buat Biar tahu Si ini tuh Ada 3 jenis Cadangan Di blok model itu Terunjuk Terukur Sama mereka Bisa di Lihatin aja Ya pokoknya Si ini kan ada 3 warna Yang warna biru Atau merah Sama warna kuning Warna merah itu Ada yang terunjuk Warna biru Tereka Dan warna kuningnya Terukur Seperti itu Sebenarnya Buat Di Pemodelan Biologinya Dari Tambang terbuka Lebihnya Dari Pemodelan Biologi ini Kita langsung Lanjut Ke Miningnya Yaitu Tambang terbuka Bisa dijelaskan lagi Nanti sama Bang Bikbal Buat Kewalinya Sama sini Oke Untuk Tambang Untuk Bagian Miningnya Itu Kita Biasanya Menggunakan 2 metode Ada 2 tahap Yang pertama Fit optimisi Dan Fit design Mungkin Bang Gacip Bisa diperlihatkan Fit design Yang hasil Akhirnya Nah Untuk hasil Fit design Itu yang biasa Teman-teman Lihat Kalau di Itulah Di google-google Teman-teman Kalian lihat Tambang yang Target Yang membuat Seperti Terucut Terbalik Nah Itu Seperti itu Juga Kurang lebih Dari sini Untuk Mining Sendiri Banyak Parameternya Mulai dari Coach Atau Hardware Dual Harga turi Harga Mining Harga pengolahan Mungkin nanti kalian Belum mengerti sekarang Tapi pada saat Nanti kalian Sudah semester 6 Atau semester 7 Akan Datang ke lab ini Dan Diharapkan Sudah mengerti semuanya Makanya teman-teman Untuk di lab Sebelumnya Sebelum lab kami Harap Belajar Yang sembuh-sembuh Karena Itu menunjang Untuk Baik itu Untuk biologi Ataupun untuk Mining Itu sudah kita Apa parameter Itu ada di lab sebelum-sebelumnya Jika kalian tersebelumnya Itu belum lancar Maka Ya akan Terus Sulit juga Di sini Ada pun mungkin Fasilitas Di lab ini Bisa dijelaskan oleh Laboran kita Bukan Wahyu Persilahkan Oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama Saya ingin mengucapkan Selamat datang Kepada Mas Walu Selamat datang Di program studi Teknik pertambangan Uniswa Baik Kali ini Di lab ini Saya akan Menjelaskan Beberapa Faktualitas Yang dimiliki oleh Dari ini Yaitu Kami memiliki Ada 20 Komputer Unit komputer Yang bisa dipakai Untuk pertikum Yang terhubung Melalui jaringan LAN Maupun jaringan LAN Dan bisa Terhubung juga Melalui jaringan Wireless Yang sudah Dijelaskan oleh Teman-teman Asisten Kalau di sini itu Memakai Software Yang mempunyai Lisensi Resmi Dari Micromind Yang bisa Digunakan Untuk Pratikum Tambah Bawah Tanah Maupun Pratikum Tambah Terbuka Nah Ada pun Ada pun Tampilannya Seperti Di Lajar Dan Keunggulan Dari Software ini Mahasiswa Ataupun Praktikan Dapat Meminjam Lisensi ini Jadi Kalau misalkan Untuk Belajar Ataupun Untuk Suatu saat Kalian Mengerjakan Tugas akhir Bisa Meminjam Lisensi ini Di rumah Itu adalah Salah satu Keunggulan Dari Software ini Selain software Ini Di Lab juga Mempunyai Beberapa Software pendukung Ya Sebagai Software Geoteknik Ataupun Software Software Untuk Mendesain Lainnya Saya Kira Seperti Itu Kalau Untuk Fasilitas Hardware Maupun Software Masalah Malik Semua Allah Terima kasih Kan Wahyu Atas Penjelasannya Kita Teruskan Setelah Tadi Mengetahui Yang Tadi Dasar Dasar Dari Bit Design Yang Nah Sekarang Kita Akan Beritahu Nih Apa Aja Kira-kira Yang Kita Pelajari Disini Untuk Silabus Baik Untuk Tampang Terbuka Ataupun Tampang Terbuka Nah Mungkin Untuk Silabus Tampang Terbuka Bisa Dijelaskan Dulu Oleh Bang Bagus Terima Kasih Bang Jadi Kita Disini Yaitu Ada Namanya Silabus Yaitu Sistem Belajarannya Jadi Yang Pertama Kalian Akan Belajar Mengenai Mikromain Dan Rencanaan Tambang Itu Yang Pertama Pengenalan Dasar Dasarnya Dulu Lalu Ada Pengenalan Tentang Mikromain Apa Mikromain Apa Rencana Tambang Lanjutkan Setelah Kalian Tau Itu Nanti Masuk Kemudian Geologi Kemudian Geologi Ada Dua Kemudian Geologi Satu Akan Masuk Ke Sumber Daya Jadi Sudah Tau Geologi Seperti Apa Lanjut Ke Estimas Nya Lanjutkan Kalau Sudah Tau Kita Masuk Ke Geoteknik Lereng Setelah Itu Masuk Ke Pit Optimization Setelah Pit Optimization Yang Jelas Kalian Akan Membuat Pit Desain Setelah Sudah Bikin Pit Desain Nanti Kalian Akan Bikin Serana Dan Prasarana Juga Setelah Itu Selesai Nanti Kalian Akan Membuat Penjadwal Jadi Jadwal Tambangnya Seperti Apa Dan Lanjutkan Ke Perhitungan Produksi Itu Hal Yang Utama Untuk Ditambang Lalu Setelah Semuanya Beres Masih Ada Yang Belum Yaitu Sistem Penyalirannya Terus Reklamasi Dan Yang Sangat Penting Itu Analisis Investasi Jadi Kalian Desain Matem Tapi Analisis Investasinya Kurang Itu Bakal Sangat Mengaruhi Seperti Itu Bang Iqbal Terima Kasih Bang Bagus Tadi Benar Ya Kata Bang Bagus Bahwa Dasar Dari Main Plan Ini Tetap Uang Karena Kita Nambang Uang Atau Kita Nambang Marah Rugi Buat Apa Jadi Lebih Baik Kita Analisis Investasinya Pada Saat Masuk Kita Buat Optimasi Dan Lalu Kita Punya Nih Yaitu Praktikum Tambang Bawah Tanah Tambang Bawah Tanah Ini Sedikit Berbeda Ya Karena Mungkin Kalau Di Tambang Tanah Buka Dia Memang Seperti Fit Ya Emang Fit Tapi Untuk Tambang Bawah Tanah Dia Tidak Akan Bersentuk Seperti Ini Dia Langsung Terolongan Nah Untuk Silah Bucu Sendiri Nah Nanti Teman Teman Akan Dijelaskan Oleh Bang Silahkan Bang Mas Hadi Enggak Tadi Sudah Tambang Buka Padahal Tambang Bawah Tanah Itu Terdapat Sebabus Yang Pertama Sama Itu Kita Introduksi Lom Itu Apa Yang Sudah Stop Optimizer Benda Stop Optimizer Sama Yang Tidak Terbuka Lantip Optimasi Adalah Stop Stop Optimizer Untuk Fasilitas Untuk Tambang Bawah Tanah Setelah Itu Masuk Under Grown Desain Disitu Kita Akan Melanjutkan Pada Tanah Di Bawah Tanah Berarti Masuk Sistem Ventilasi Itu Mind Ventilation Setelah Ada Mind Supporting Mind Supporting Ini Memudupakan Dari Sarana Pasarana Mulai Dari Alat Dari Dari Produksi Produksi Target Berapa Kita Hitung Dengan Ekonominya Apa Setelah Ada Transportation Drain 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 Mengalirkan Air Ada Tambang Untuk Menuju Luar Sehingga Pada Saat Terjadi Banjir Mungkin Untuk Selap Bus Dari Tambang Balah Tanah Sudah Sekian Dibagi Kepada Baik Baik Bang Terima kasih Bang Mas Adi Jadi Seperti itu Dari Teman-teman Lihat Untuk Tambang Terbuka Dan Tambang Balah Tanah Itu Memang Ada Perbedaan Yang Memang Cukup Signifikan Dan Cukup Besar Dimana Kita Nikat Tambang Terbuka Itu Tidak Butuh Ventilasi Sedangkan Pada Saat Tambang Bawa Tanah Kita Menyelasi Lalu Untuk Supporting Supporting Itu Seperti Penyangga Baik Itu Dari Rockball Atau Buun Wiremesh Ataupun Yang Lainnya Acis Penyangga Kayu Nah Itu Tidak Semua Dipakai Di Pit Tapi Lebih Banyak Dipakai Di Underground Nah Jadi Sampai Sini Teman-teman Harus Sudah Paham Setidaknya Kenapa Kita Ada Permingkanaan Tambang Terbuka Dan Balah Tanah Jadi Segitu Saja Mungkin Dari Tim Kami Kurang Lebihnya Mohon Maaf Gila Ada Yang Mau Tanya Silahkan Tanyakan Saja Ke Abang Abang Yang Didekat Kalian Terima kasih Terima kasih Maaf Nanti Nanti Dikap Oke Sekiranya Teman-teman Masih Belum Paham Nanti Teman-teman Akan Teragak Dikajuk Untuk Semual Teman-teman Sudah Menyelesaikan Dari Awal Lagi Biologi Ada Lekatambang Yang Terbitan Dikor Dikor Dikam Ada Juga Peledakan Dan Ada Juga Lekat Lekat Lanjut Dengan Dekasporasi Sekarang Ini Kerenca Dikah Dikah Dikor Dikah 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 Kembali Dikah 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 Pada proses praktikum teman-teman di laman nanti dimulai Itu akan ada prosesnya di mana asistensi, di mana akan diadakannya Dengan nama-nama asisten dan instruktur Akan belajar bagaimana dari awal keterbentukan batuan sampai akhir Untuk membuat proses penambangan secara lengkap Jadi untuk teman-teman tidak salah untuk memilih di program studi teknik pertambangan UNISBA Karena di kita ada banyak kelebihan, ada banyak manfaat di dalam lab kita Dan juga teman-teman wajib tahu dalam semua proses pembelajaran Akan banyak kesulitan tapi mohon diingat harus tetap semangat Oke teman-teman sekiranya untuk tour seluruh laboratorium sudah selesai Sekarang kita akan kembali mungkin ke proses PPMT yang selanjutnya Dan kami berdua untuk komitator penangkan obat yang mati Terima kasih untuk perhatiannya Salam PPMT Nur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih